Intro Dari kota kecil, Jember, Dewi menantang jalan ke depan. Hobinya menyanyi, dipupuk dengan ketekunan, meski harus berhadapan dengan larangan orang tuanya. Seorang produser pun sempat menyamarkan namanya agar tak mudah dilacak. Dari sanalah lahir nama Dewi Persik. Persik itu sebetulnya katanya pertama kali, kok Persik? Katanya mama juga sempat tanya, kenapa dong kok namanya kok dirubah gitu. Mama kan namanya mama orang tua ya kan yang ngasih nama. Kenapa dirubah? Enggak ma ini dari rekaman saya gitu loh, biar nama samaran katanya biar gini-gini. Oh yaudah kalau begitu apa artinya Persik? Malah justru dikira itu sama orang Jember itu dikira itu loh, dari Kediri, bukan dari Jember. Karena ada persatuan sepak bola Persik gitu. Dikira apa dari golongan itu Dewi Persik ya? Sempat seperti itu gitu loh. Sempat dikira gak tahu kalau asal mulai itu Dewi dari Jember gitu. Wanita kelahiran 16 Desember 1985 ini adalah putri kecil seorang anggota polisi. Itu saja sudah menegaskan bahwa Dewi mustahil bisa bebas naik panggung. Ia bahkan sampai harus diberi jampi-jampi air seni sang ibu agar melupakan dangdut. Mantu saya bilang yang polisi gini nih caranya, kalau katanya orang tua kalau dikasih seninya itu, air kencingnya itu bisa nurut anak. Jangan nyanyi, dah kan nyanyi gitu loh ceritanya. Kan yang lebih tahu seorang ibu, yang lebih dekat kan dengan anak, bapak kan cari uang, artinya cari rejeki, dinas, keluar ya kan. Lebih tahu seorang ibu. Lah datang saya cetoli begini, saya kasih, saya bismillah, saya sholawat. Ini minum dia gak tahu. Saya memang menolak Dewi jadi artis dulu. Mama C-kecilnya. Karena itu anak kesayangan saya, Dewi itu. Nah disitu, karena kita memang dari guru kita, Ustadz bawa Dewi itu meskipun dihalang-halangi gimana, tapi beliunya mau punya cap menjadi artis gitu loh. Ya, cap tangannya jadi artis. Tapi Dewi rupanya terlanjur jatuh cinta pada panggung musik. Muncul di depan publik lalu menggoyang panggung, nama Dewi Persik pun cepat ditangkap penikmat dangdut. Di atas pentas, ia juga pandai mewakili hasrat para dangdut mania. Goyang gergaji yang kemudian melekat padanya, diperoleh juga dengan cara sederhana saat ia melihat tukang gergaji pekerja. Kalau ini inisiatif untuk gergaji itu, pas kebetulan kita lewat, ada orang tukang gergaji, Jadi, intinya, terus akhirnya kita punya, bagus banget lagi, itu Dewi pertama kali tampil di TV, itu, di jamannya Ulfa, pertama kali Dewi tampil di TV, itu jamannya Ulfa itu, feeling saya itu membuatkan baju Dewi, kelirnya ungu, saya pertama kali yang membuatkan baju. Goyang gergaji, aksi panggung sensual, serta penampilan yang selalu seksi, pada akhirnya menjadi ciri Dewi. Dari sini, mengalirlah semua tudingan, tentang sikapnya yang serba bebas dan liar. Kalau saya kan orangnya memang, enggak apa ya, kalau misalkan marah, yaudah marah, tapi kalau misalkan sudah, ya sudah, saya enggak pernah yang terus sampai gimana, enggak gitu, jadi, yang membuat ramaikan semuanya teman-teman. Ketika saya tidak kenal Dewi, saya berpikiran Dewi itu adalah liar, anak yang liar, tapi ketika saya mengenal Dewi, Dewi itu benar-benar yang, baik, anak baik, jadi kontroversi itu dibuat sama masyarakat sendiri, mungkin karena memang melihatnya, cara goyangnya gitu, dan menurut saya, entertainment sekarang, yang benar-benar punya suara bagus, punya fans banyak, punya kualitas, salah satunya, Indonesia punya Dewi persik. apapun yang terjadi dalam diri saya, ayam visu ayam, Dewi itu sih, tetap Dewi persik. coba Leal. Terima kasih. Terima kasih.